Intro Pengakuan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ahli Hukum Tata Negara Deni Indrayana membuat geger masyarakat. Ia mengaku mendapat informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos wartai. Informasi itu menyebut dari total 9 hakim MK 6 diantaranya mengabulkan gugatan dan 3 lainnya memiliki pendapat berbeda. Sistem proporsional tertutup merupakan sistem pemilu di mana pemilih tidak langsung memilih calon anggota legislatif melainkan parpol peserta pemilu. Sistem pemilu ini pernah diterapkan pada pemilu 1955, pemilu Orde Baru, dan pemilu 1999. Sementara pada pemilu legislatif 2004, 2009, 2014, dan 2019, Indonesia menganut sistem proporsional terbuka di mana pemilih bisa langsung memilih caleg yang diusung parpol peserta pemilu. Berikut perbedaan mendasar antara sistem proporsional tertutup dan terbuka. Namun begitu, pernyataan Denny ini dibantah juru bicara MK Fajar Laksono. Ia menegaskan jadwal sidang uji materi sistem pemilu baru sampai ke tahap penyerahan kesimpulan atau belum mencapai pembahasan keputusan. Barulah setelah tahap penyerahan kesimpulan akan dibahas dan diambil keputusan dari Majelis Sakit. Sementara terkait dugaan kebocoran informasi keputusan tersebut, MK menyatakan bakal membahasnya secara internal. Komisi Pemilihan Umum atau KPU selaku pihak yang mengeksekusi putusan MK turut mengomentari isu ini. Ketua KPU Hashim Asyari menegaskan KPU akan berpegang pada putusan resmi MK yang telah dibacakan. Ia pun tidak mau berkomentar mengenai bocoran informasi sistem proporsional tertutup yang diperoleh Denny Indrayana. Hashim menegaskan selama belum ada pengumuman perubahan dari MK, maka KPU masih menggunakan sistem proporsional terbuka. KPU juga masih mengacu sistem proporsional terbuka dalam menyusun surat suara maupun logistik lain untuk pemilu 2024. Jauh sebelum isu dugaan kebocoran putusan MK ini mencua, sebenarnya wacana sistem pemilu proporsional tertutup sudah menuai pro-kontra. Pada 8 Januari 2023, 9 parpol parlemen bertemu untuk membahas poin-poin kesepakatan menyambut pemilu 2024. Dari hasil pertemuan itu, 8 parpol menolak pemilu 2024 diselenggarakan dengan sistem proporsional tertutup, sementara hanya PDIB yang menginginkan sistem proporsional tertutup. Partai-partai yang menentang sistem proporsional tertutup itu adalah Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKB, PKS, Pandang P3. Jika keputusan MK yang diduga bocor itu benar, 8 parpol penentang sistem proporsional tertutup itu siap mengambil langkah hukum. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBI juga menyampaikan dirinya tidak setuju dengan perubahan sistem pemilu. SBI menilai putusan sistem proporsional tertutup justru akan mengacaukan situasi politik Indonesia. Ia juga mempertanyakan urgensi perubahan sistem pemilu kepada MK. Di sisi lain, PDIB menyesalkan sikap Deni Indrayana yang menyebarkan putusan MK yang diduga bocor. Sekretaris Jenderal PDIB Hasto Cristianto menilai, pernyataan Deni itu hanyalah skenario politik yang tak pernah dilakukan pemerintah. Namun PDIB siap jika pemilu digelar dengan sistem proporsional terbuka ataupun tertutup. Dugaan kebocoran putusan, perusahaan MK ini tentunya menimbulkan polemik. Karena hal inilah, Kapolri Jenderalis Tio Sigit Prabowo mengatakan, penyelidikan terbuka akan segera dilakukan agar tidak menimbulkan spekulasi yang berkepanjangan di masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Menko Polhuka Mengfutemde yang meminta Polri melakukan langkah-langkah penyelidikan untuk membuat terang terkait ada atau tidaknya kebocoran tersebut. Selain itu, Kapolri memastikan akan menindaklanjuti dugaan kebocoran putusan MK apabila ditemukan peristiwa tindak pidananya. Tentunya kalau memang dari situasi yang ada ini kemudian memungkinkan sesuai dengan arahan beliau untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan untuk membuat terang tentang peristiwa yang terjadi, tentunya kami saat ini sedang merapatkan untuk langkah-langkah yang bisa kita laksanakan untuk membuat semuanya menjadi jelas. Tentunya kalau kemudian ada peristiwa pidana dalamnya, tentunya kita akan mengambil langkah penyelidikan. Terima kasih. Demikian kabar terkini soal dugaan bocornya putusan MK mengenai sistem pemilih Lekis Latif. Simak terus informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia. Jernih melihat dunia. Terima kasih.